Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah sudah dengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik silahkan yang jadwalnya presentasi Aswa, Isti, dan Helga silahkan Baik pak, izin share screen ya pak Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Uliza dan teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Saya dan teman-teman saya Izin memaparkan sedikit mengenai Case Mapping Function Disini ada saya sendiri yang akan menjelaskan Tentang Direct Mapping Ada Isti Adilia Habibah yang akan menjelaskan Full Associative Mapping Ada Helga Meilina Putri Fortuna Yang akan menjelaskan set associative mapping Selanjutnya Direct Mapping Function Direct Mapping Function Direct Mapping Function sendiri adalah Setiap blok pada memory Dipetakan dengan line tertentu pada case I sama dengan J modulo C Jadi di mana I adalah nomor line pada case yang digunakan Untuk meletakkan blok main memory ke J Pada Direct Mapping Alamat bit pada main memory itu dibagi menjadi tiga bagian Yaitu ada tag identifier Ada line identifier Dan word identifier Tag identifier itu disimpan pada case bersama dengan blok pada line Line identifier itu berisi tentang informasi-informasi nomor fisik line pada case Word identifier berisi informasi tentang lokasi word Atau unit addressable lainnya dalam line tertentu pada case Isinya ada keuntungan dan kerugian jika kita menggunakan direct mapping Keuntungan yang pertama yaitu mudah dan murah untuk diimplementasikan Karena dia menggunakan mapping yang sederhana Terus yang kedua mudah untuk menentukan letak salinan data main memory pada case Selanjutnya kerugian jika kita menggunakan direct mapping Yaitu yang pertama Setiap blok pada main memory hanya dipetakan pada satu line saja Dan sifat lokal pada main memory memungkinkan untuk bisa mengakses blok yang dipetakan pada line pada yang sama Pada case yang sama Jadi blok seperti ini dapat menyebabkan seringnya sapu masuk dan keluar data ke case atau dari case Sehingga hit ratio yang menjadi mengecil Selanjutnya ini ada misalnya kita diketahui memory utamanya ini ada 64 dan blok size-nya ini ada 4 Maka untuk kemetaan antara line dengan blok itu kita cari dulu jumlah bloknya Jumlah bloknya itu dengan rumus memory utama dibagi dengan blok size 64 dibagi dengan 4 yaitu hasilnya 16 Jadi terdapat nomor urut 0-15 dengan 16 blok Seperti kotak-kotak di bawah ini ada 0-15 jadi ada 16 blok Selanjutnya misalnya ada alamat masuk 16339C Ini ketika kita konversi ke digit binar hexa ini menjadi 0-0-0-1-0-1-0-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-0 Maka pembagian alamat pada main memory yaitu tag-nya sama dengan 8 Line-nya sama dengan 14 dan word-nya sama dengan 2 Dan untuk hasil tag-nya ini, ini akan dijelaskan ke slide berikutnya Jadi ketika kita mendapatkan alamat masuknya ini 16339C dan kita menggunakan direct mapping Maka dapat hasilnya tag-nya sama dengan 16, line-nya sama dengan 0, CE7, dan word-nya sama dengan 0 Pada slide ini adalah contoh cara untuk mendapatkan tag line dan word-nya Misalnya diketahui memory utamanya itu 16 MB MB ketika dikonversi menjadi bit itu jadinya 2 pangkat 20 Dan 16 ini 2 pangkat 4, jadi 2 pangkat 20 ditambah 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 24 Maka didapatkan lebar alamatnya 24 bit Di sini diketahui juga terdapat block size sama dengan 4 byte 4 byte sama dengan 2 pangkat 2, jadi lebar word-nya 2 bit Dan selanjutnya untuk menghitung cache 64 KB 64 KB dibagi per masing-masing block size sama dengan 16 KB 16 KB itu ketika dikonversi ke bit ini 2 pangkat 10 Terus 16 ini 2 pangkat 4 Jadinya 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 14 Jadi kita dapat lebar line-nya ini 14 bit Selanjutnya untuk mencari tag ini rumusnya Lebar alamat semuanya dikurangi sama lebar line dan lebar word-nya Jadi 24 dikurangi 14 dikurangi 2 sama dengan 8 bit Jadi ketika kita menggunakan direct mapping untuk main memory 16 MB Case nya 64 KB dan block size nya 4 byte ini jadinya seperti ini Sebentar koreksi Sebentar Oke pak Iya Yang 2 pangkat 20 itu kali 2 pangkat 4 Oh iya pak Iya Terima kasih pak Yang ditambah pangkatnya Selanjutnya ada associative mapping function yang akan dijelaskan oleh Istia Dilya Hadibah Oke Jadi kalau di associative mapping function ini Setiap block itu bisa diletakkan di sembarang line di saluran cache yang sedang kosong Nah kalau di sini tuh alamat memory diinterpretasikan sebagai tag dan work Terus tag itu menunjukkan identitas block memory Kemudian tiap cache line itu dia memiliki satu tag Selanjutnya juga Jadi Cotoh Cotoh gambarnya itu ada di sini Ini kita misalnya punya main memory Besar apa Ukurannya 128 bytes Kemudian kita punya cache yang ukurannya 32 bytes Nah di sini tuh Misalnya kita masukin block index 001 Kita taruh di line 2 di cache memory Sebentar Ya itu 001 yang warnanya biru Kita misalnya taruh di line 2 di cache memory yang 10 Kemudian 0010 yang warnanya pink itu kita taruh di line 0 Yang 00 itu dan seterusnya yang 15 atau yang 1111 itu kita taruh di 11 Yang warnanya apa itu kuning kayaknya Jadi bebas gitu taruh di cache nya dimana Kemudian Secara otomatis si block index ini akan menjadi tag bit Ini bisa dilihat di gambar yang tag bit yang paling kanan Nah kemudian Kemudian di sini kita punya CPU Kemudian kita buatkan pemisalan physical address itu Di sebelah kanan CPU itu ada PA atau physical address Nah Karena kita tahu ukuran blocknya 8 bytes Ukuran block 8 bytes nya itu Keterangannya ada di main memory itu yang bagian bawah Satu blocknya itu 8 bytes Kemudian Dia bakal sama dengan 2 pangkat 3 Nah 2 pangkat 3 3 nya ini bakal jadi Block off site Di physical address Jadi Yang physical address itu 3 nya block off site Kemudian sisanya nanti adalah tag bit Nah Itu contohnya Oke Kemudian Di sini sekarang CPU tahu kalau face itu kan 0 Tapi CPU gak tahu di mengetah block yang diminta Dan Blocknya itu tersedia atau tidak pada case Nah Kemudian dilakukan pengecekan di tag bit satu persatu Setelahnya nih Baris Kita pertama lihat Tag Di tagline itu Tagline ini ya Jangananya sini baris pertama di tagline itu gak cocok Maka lanjut ke baris berikutnya Misal kita pertama lihat yang biru dulu Yang biru itu kan 0 0 0 1 ya Nah Kita lihat dulu di baris pertama yang di case itu Dia kan Bentar Oh iya Baris pertama yang di case itu Dia kan 0 0 0 0 ya Nah dia gak cocok Kemudian kita lanjut ke baris berikutnya Baris kedua di tagline nya juga gak cocok Maka kita lanjut lagi ke baris berikutnya Kemudian baris ketiga cocok Jadi sekarang CPU tahu yang dia minta itu tersedia pada case memory Nah kemudian case itu ngirim datanya ke CPU Kemudian kalau misalnya request yang diminta CPU gak tersedia Ini berarti nanti Si yang di case ini bakal digantiin Sama yang di main memory Dengan cara first in first out Last in first out Atau first in last out Terus bisa juga yang paling terakhir digunakan Dan secara random Nah itu Kemudian lanjut Nah ini ada Kayak Apa ya Kayak rumus-rumusnya gitu Yang biasa digunain untuk Soal yang ada di associative Mapping function Lanjut juga Nah ini ada contoh soalnya nih Misalnya ada 8 Ada associative case yang ukurannya 8 KB Dia punya blocks of sightnya 32 byte Nah misalnya main memorynya ukurannya 1 GB Kita disuruh tentukan number of tag bits Dan berapa sih perbandingan yang diperlukan untuk carinya Nah pertama Sini kan Kita punya clue yang kita tahu pertama adalah Si associative case nya ini size nya 8 KB Berarti kita tulis case size nya Ini CS itu case size Dia 8 KB Nah 8 itu kan 2 pangkat 3 Sedangkan kalau KB sendiri dia 2 pangkat 10 Jadi total si case size nya itu adalah 12 pangkat 3 bytes Dari mana? Dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 10 Jadi pangkatnya akan ditambah ya Nah itu ukuran case size nya Kemudian untuk block of sightnya Dia ukurannya diketahui 32 byte Nah 32 itu kan 2 pangkat 5 ini dia udah dalam byte Jadi gak usah kita ubah lagi Di halaman sebelumnya Sebenarnya ini ada rumusnya yang di halaman sebelumnya Jadi ngikutin dari situ aja Block size Eh block size Ya Block size itu kan Bentar Lupa Jadi block size itu Rumusnya adalah 2 pangkat block of sight Block of sight Block of sight ya Benar jadi Karena block size itu Rumusnya 2 pangkat block of sight Berarti si pangkat dari 2 nya ini Dia akan menjadi block of sight nya Yaitu 5 bits Nah kemudian selanjutnya kita punya Diketahui memory size Memory size nya itu 1 giga Dia akan sama dengan 2 pangkat 30 bytes Kalau misalnya untuk rumus memory size itu Memory size akan sama dengan 2 pangkat physical address Nah karena MS sama dengan 2 pangkat physical address Berarti si PA nya ini adalah 30 bits Selanjutnya kita disuruh nyari number of tag bits Tag bits itu Kalau misalnya Tag bits itu Dia akan sama dengan physical address Eh bukan Physical address itu dia akan sama dengan tag bits Ditambah block of sight Jadi Untuk nyari tag bits nya Kita tinggal ngurangin aja sih Physical address sama Block of sight Karena block of sight 30 Eh salah Karena physical address nya 30 Block of sight nya 5 Jadi kita ketika dikurangin Kita bakal mendapatkan 25 bits Nah 25 bits nya ini adalah si Tag bits Tag bits Nah kemudian Kedua kita harus nyari number of comparator Nah number of comparator ini Bisa dilihat dari number of cash Line Number of cash line itu Dia punya rumus sendiri Yaitu CS per BS Case size Per block size Per block size Nah karena tadi case size nya 2 pangkat 13 Terus Block size nya itu 2 pangkat 5 Yaudah tinggal di CS per BS Hasilnya 2 pangkat 8 lines Atau 256 Jadi Banyak comparator yang dibutuhkan adalah 256 Terus tadi size nya 25 bits Itu dari tag bits Udah sih Oke next Sini ada kelebihan dan kekurangan dari si associative mapping Ya ini Kelebihannya dia cepat dan fleksibel Karena dia gak terikat nomor lain tertentu Kan tadi bebas dimasukin ya Kemudian kalau kekurangannya Paling ada di biaya implementasinya Gak Gak kayak yang direct Papping dan Rangkaiannya juga Bisa jadi cukup kompleks gitu sih Oke sekian dari associative selanjutnya adalah Set associative Oke selanjutnya set associative mapping function Set associative mapping adalah sebuah kompromi antara direct dengan full associative mapping Membagi change Membagi case menjadi sejumlah set Atau yang gabungkan dengan V Yang masing-masing memiliki sejumlah line atau K Gabungkan dengan K Case dibagi ke dalam beberapa jumlah set Tiap set memiliki beberapa jumlah block Jika sebuah set dapat menampung X line Maka case disebut memiliki XYZ associative case Setiap block diletakkan di sembarang line dengan nomor set Sama dengan J modulo V atau J modulo dari set itu Oke ini ada diagramnya Diagram dari set associative mapping Case dibagi menjadi beberapa set Menyesuaikan nilai dari K Misalnya dibagi 2 Maka jumlah setnya itu setengah dari jumlah line total Satu block dari RAM bisa di set 1 atau di set 2 Tergantung di mana tempat yang kosong Untuk gambar yang pertama ini Itu terdapat 2 set yang menggunakan associative Nanti bisa di atas atau di bawah Nanti tergantung di tempat mana yang kosong disimpannya Terus yang kedua Itu set associative menggunakan direct Dibagi menjadi 2 kanan dan kiri Bisa masuk yang di kanan atau yang di kiri Oke lanjut Selanjutnya ada contoh Contohnya Ukuran memori utama 128 byte Ukuran case nya 38 byte Dan ukuran block nya 4 byte Terus menggunakan 2 y set associative Pertama Itu menghitung bicycle address size nya Itu 128 untuk main memory nya Maka physical address nya itu 7 bits Untuk lebar dari line nya Lanjut Terus block size nya itu Tadi kan ada ukuran nya itu 2 pangkat 2 Atau 4 byte tadi Sehingga offset nya itu udah bits Disini Terus nomor dari main memory block nya Itu tadi dari ukuran main memory nya 128 atau 2 pangkat 7 Itu dibagi dengan 2 pangkat 2 dari block size nya Sehingga 2 pangkat 5 Nah itu dimasukkan ke main memory nya 0 sampai 31 Atau 1 sampai 32 Terus case size nya itu 2 pangkat 5 byte tadi 32 Nah itu untuk menghitung member dari lines nya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2 Sehingga hasilnya 2 pangkat 3 atau 8 Itu untuk mengisi number dari line di case memory nya 0 sampai 7 Atau sama dengan Itu nomornya Nomornya 1 sampai 8 Nah terus karena menggunakan 2 y set associative Maka Satu set itu terdiri dari 2 lines Selanjutnya Menghitung dari Nomor dari set nya Itu ada 2 pangkat 3 Dibagi 2 pangkat 1 Sama dengan 2 pangkat 2 atau 4 Sehingga ada 2 Ada 4 set 4 set 0 sampai 3 Atau 1 sampai 4 Nah dalam 1 set ini Tadi menggunakan 2 way set associative Sehingga Dalam 1 set terdapat 2 line Yaitu misalnya Set 0 terdapat Line 0 Dan 1 Set 1 Line 2 dan 3 Dan seterusnya Untuk menentukan Bloknya mau ditempatkan dimana Itu menggunakan yang tadi Yaitu J modulo dari V Maka Dari line yang dimain-main memory Dimodulo dengan set Yang ada di case memory Sehingga 0 modulo 4 Maka 0 Maka dimasukkan ke Line 0 Atau Line 1 juga tidak apa-apa Itu Tergantung Mana yang kosong Terus Untuk selanjutnya Juga Yang 1 itu 1 di modulo 4 Sama dengan 1 Maka Masuk juga ke Masuk ke set 1 Dan itu Line nya Di line 3 Terus selanjutnya Kelebihan Kelebihan Menggunakan Set associative mapping Itu setiap Blok memory Dapat menempati Lebih dari Satu kemungkinan Nomor line Atau dapat Menggunakan line yang kosong Sehingga Tracing dapat Diterkecil Selanjutnya Yang kedua Jumlah text Lebih sedikit Dibanding model Asosiatif Sehingga Jalur untuk Melakukan Perbandingan Text lebih Sederhana Mungkin Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sedikit Sedikit koreksi Yang paling Cepat Yang direct Karena langsung Langsung Ditempatkan Ke line Kemudian Yang lambat Itu Full associative Karena harus Membandingkan Satu persatu Tag nya Cuma yang direct Nanti ada Kekurangan Yang tracing Tadi Kalau Alamatnya Mapping nya Ke line yang sama Nanti akan Tracing Jadi Cache Hit nya Rendah Jadi miss Terus Oke Silahkan Dari yang lain Ada pertanyaan Mau dibahas lagi Gimana Dari yang lain Sudah jelas kah Atau perlu Dicontohkan ulang Cek cek Kedengeran kan ya Kedengeran pak Oke Oke Kita balik Ke slide nya Jadi Ada tiga Yang pertama Direct Ini yang paling simple Satu block Di ram Ke Satu line Di cache Ini yang paling cepat Jadi Sudah tahu Line mana Yang akan Dituju Kemudian Berikutnya Full associative Ini satu block Di ram Bisa ke Mana pun Line Di cache Nah ini Jadi Pemakaian cache nya Efektif Semua line Bisa terisi Tapi Lebih Lambat Karena Harus Mengecek Satu persatu Tag nya Di setiap line Oke Kemudian Yang set associative Ini Gabungan Dari direct Dan associative Tergantung Set nya berapa Misalnya Two way Dua Berarti Bisa pilih Antara dua line Antara dua line Tapi pada set Yang sudah Ditentukan Kalau eight way Lapan Berarti Bisa memilih Antara delapan Line Nah Tapi set nya Sudah Ditentukan Di awal Nah ini gabungan Dari direct Dan associative Kemudian Untuk Hitung 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 Nanti Saja Mungkin Sekaligus Ini Hitung 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 Kalau Dicontoh Di Slide Yang Ini Contohnya Adalah Seperti Ini Hasil Dari Hitung Hitung Jadi tag 8 bit Line 14 Word 2 Dapatnya Dari Mana Dari Soal Dari Soal Diketahui Ini RAM nya 16 Mega Kapasitas RAM Kemudian Ini Itu Bloknya 1 Blok 32 Bit 1 Blok 32 Bit Berarti Kalian Konversi Dulu Ke Byte 32 Bit Konversi Ke Byte Berarti 4 Byte Untuk Mengalamati Masing Elemen Ya Ini Ada 4 Elemen 4 Byte Tiap Byte Itu 2 Digit Hexa Untuk Mengalamati Tiap Elemen Perlu 2 Bit Untuk Word Untuk Memilih Salah Satu Byte Di Dalam Satu Blok Kemudian Untuk Line Ini Jumlah Line Untuk Yang Direct Jadi Jumlah Line Cari Disini Cache 16 Kilo Line Ya Udah Ini Langsung Ada 16 Ribu Line 16 Ribu Ini 2 Pangkat 14 14 Bit Kemudian Untuk Tag Sisanya Sisa Dari 16 MB Konversi Dulu Ke Bit Untuk Alamat Perlu Berapa Berarti 2 Pangkat 24 Total Ini 24 Bit Sisanya Berarti 8 24 Kurangi 14 10 Kurangi 2 8 8 Bit Ini Untuk Yang Direct Untuk Yang Asosiatif Full Sama Kayak Tadi Word Ini Ukuran Block Kemudian Sisanya Adalah Tag RAM Kapasitas Tadi 2 2 Pangkat 24 Berarti Butuh 24 Bit Untuk Alamat RAM Untuk Tag Berarti Sisanya 24 Kurangi 2 22 Oke Ini Untuk Yang Full Asosiatif Kemudian Untuk Yang Set Nah Kita Tidak Pakai Jumlah Lain Untuk Mengisi Kolom Lain Di Pembagian Alamat RAM Kita Pakai Jumlah Set Jumlah Set Tergantung K K Itu Jumlah Lain Dalam Satu Set Nah Misalnya 2 Atau 4 Tata 8 Dan Seterusnya K Itu Jumlah Lain Dalam Satu Set Nyebutnya Seperti Ini K W Set Asosiatif Nah K Ini Jumlah Lain Dalam Satu Set 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 Sudah Ditentukan Di Awal K Bisa Dimanapun Kalau 2 W Berarti Di Antara 2 Ini W1 Atau W2 Gitu Ini Berarti Bisa Pilih 2 Disini Yang Kosong Kalau Penuh Semua Berarti Ada Salah Satu Yang Harus Dikorbankan Nanti Ada Algoritmenya Di Belakang Misalnya 8 W 8 W Berarti Ada 8 8 Lain Yang Bisa Di Isi Dalam Satu Set Bisa Pilih Berarti Untuk Yang Set Asosiatif Itu Kita Lihat Set 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 Sudah Ditentukan Di Awal Tidak Bisa Kemana Mana Kalau Set 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 Nomor Satu Ada Disini Jadi Set 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 Disini Kemudian Tinggal Dicek Kalau Ini 4 Way Berarti Ada 4 Lain Yang Harus Dicek 1 2 3 4 Kalau 4 Way Set Asosiatif Kalau 8 Way 8 Berarti Harus Ngecek 8 Lain Kalau Full Asosiatif Semuanya Yang Yang Full Asosiatif Ini Harus Dicek Semua 1 1 1 1 Compare Semua Semua Lain Kalau Yang Di Set Asosiatif Set Sudah Ditentukan Di Awal Misalnya Dapatnya Ini Bitnya 0 0 1 Set Nomor 1 Kemudian Tinggal Dicari Di Satu Set Ini Tag Ada Atau Enggak Misalnya Kalau 4 Way Berarti Dicari 4 Lain 2 2 3 4 Kalau Ada Berarti Hit Dicompare Kalau Enggak Ada Berarti Miss Jadi Yang Dicompare Anggota Dalam Satu Set Saja 1 Terus 2 3 Dan Seterusnya Anggota Dalam Satu Set Tidak Semuanya Oke Terus Yaudah Gitu Jadi Ini Jadi Set Set Itu Jumlah Lain Dibagi Dengan K Jadi Anggota Dalam Satu Set Misalnya Kalau 4 Way Berarti Jumlah Lain Bagi 4 Jadi Jumlah Set Disini Ada Contohnya Enggak Jadi Untuk Hitungan Set Asosiatif Cek Dulu Way Berapa Misalnya 2 Way Berarti Wordnya Sama Ini Kasus Yang Sama 2 Bit Kemudian Untuk Jumlah Lain 16 Ribu Untuk Jumlah Set Berarti 16 Ribu Dibagi Dengan K 16 Ribu Bagi 2 Dapat Jumlah Set Berarti 8 Ribu 8 Itu 2 Pangkat 13 Untuk Alamat Set Disini 13 Bit 8 Ribu Set Bukan 8 Rupanya 8 192 2 Pangkat 13 Nah Set 13 Bit Terus Sisanya Untuk Tag Sisanya Dapat Dari Alamat RAM Alamat RAM Tadi 24 Bit Ini 16 MB 24 Bit Berarti 24 Kurangi 13 Kurangi 2 Sisa 9 Untuk Tag Untuk Yang 2 W Kalau 4 W Berarti Jumlah Set Makin Kecil 12 Bit Tag Jadi 10 Bit Jadi Bisa Bergeser Tergantung K Kalau K Full Jadi Full Asosiatif Semuanya Untuk Tag Set Cuma Satu Kalau Set Cuma Satu Untuk Alamat 0 2 Pangkat 0 Itu 1 Yang Full Asosiatif Oke Ini Perbandingan Antara Yang Full Asosiatif Jarang Karena Kompleks Mungkin Kalau Ukuran Cache Kecil Bisa Full Asosiatif Yang Disini Dibandingkan Antara Direct 2 4 8 8 Dan Seterusnya Ini K Yang Dibandingkan Direct Itu 1 Way Jadi Satu Set Disini Satu Line Tidak Bisa Kemana Mana Terus Yang Set Asosiatif Yang Bawahnya 2 4 8 16 Dan Seterusnya Oke Secara Umum Makin Besar Ukuran Cache Sampai Batas Tentu Itu Makin Hit Rasionya Makin Tinggi Karena Data Yang Dibutuhkan Bisa Dimuat Di Cache Kemudian Makin Banyak Hit Rasio Juga Makin Tinggi Sampai Batas Tertentu Batasnya Sampai Mana Kita Lihat Lututnya Lututnya Ada Dimana Itu Yang Paling Efektif Lututnya 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 Sini Sekitar Sini Jadi Ukuran Cache Antara 16 Atau 32 Mungkin Yang 32 Nah Sudah Efektif Makin Kesana Makin Ke Kanan Sudah Tidak Efektif Jadi Makin Mahal Tapi Kinerjanya Kurang Lebih Sama Jadi Cari Lututnya Yang Efektif Efisien Oke Kemudian Untuk Contohnya Saya Bawakan Contoh Yang Lebih Sederhana Sebentar Oke Ini Contohnya Jadi Ada RAM 64 Byte Kemudian Cache 16 Byte Ada 4 Lain Kemudian Ukuran Blok 4 Ukuran Blok 4 Byte Jadi Yang Dikirim Dari RAM Ke Cache Itu Per Blok Per 4 Byte Tapi Yang Dikirim Dari Cache Ke CPU 1 Byte Saja CPU 8 Bit 1 Word Berarti 1 Byte Oke Kita Contohkan Yang Direct Dulu Tulis Dimana Ini Sini Aja Direct Mapping Bisa Dikeser Sebelum Kesitu Kita Tuliskan Dulu Untuk Parameternya Jadi Kapasitas RAM Itu Saya Satu Satu RAM Kapasitas 64 Byte Berarti Untuk Alamat Perlu Berapa Bit Nih Kelihatan Kan Ya Cek Kelihatan Kelihatan Untuk Alamatnya Perlu Berapa Bit Untuk Mengalamati Semua RAM 64 Byte Dua Pangkat Ayo Dua Pangkat Berapa Nih Nampat Dua Pangkat 6 Pak Dua Pangkat 6 Jadi Untuk Mengalamati Semua Isi RAM Itu Kita Perlu 6 Bit Dua Pangkat 6 Ini Sama Dengan Dulu Jadi Untuk Alamatnya Perlu 6 Bit Kemudian Ukuran Blok Oke Ukuran Blok Oke Bisa kalian lihat Di Cache Itu Satu Line Berapa Ukurannya Berapa Byte Atau Bisa Juga Lihat Di Di RAM Mungkin Tidak Kelihatan Paling Valid Itu Ukuran Blok Di Cache Ukuran Line Sama Dengan Ukuran Blok Ukuran Blok Disini Satu Blok Itu Empat Byte Dua Pangkat Dua Oke Berarti Ini Dua Bit Untuk Alamat Jadi Ukuran Blok Sama Dengan Ukuran Line Kemudian Cache Jumlah Line Oke Jumlah Line Itu Sama Dengan Kalau Kalau Yang Diketahui Kapasitas Cache Berarti Kapasitas Cache Bagi Dengan Ukuran Line Ukuran Blok Kalau Yang Diketahui Kapasitas Bagi Dengan Ukuran Line Kapasitas Misalnya 16 Disini Bagi Dengan 4 Satu Satu Sama Yang Gak Usah Pake Satu 16 Bagi 4 Langsung Sama Dengan 4 Line Maka Perlu 2 Bit Oke Kita Lanjutkan Yang Direct Mapping Alamat RAM Dibagi Menjadi Tag Kemudian Line Keberapa Kemudian Untuk ID Dalam Satu Word Jadi Untuk Mengekstrak Byte Tersebut Di Dalam Satu Word Tag Nanti Ini Sisanya Kemudian Untuk Line Tadi 2 Bit Untuk Line Kemudian Untuk Word 2 Berarti Tag 2 Bit Jadi Ini Totalnya 6 Bit Untuk Alamat RAM Jadi Ini Sebetulnya Alamat RAM Yang Kita Bagi Per Komponen Untuk Masuk Ke Cache Oke Terus Untuk Untuk Contohnya Misalnya Dari CPU Membutuhkan Suatu Data Di RAM Bisa Data Atau Instruksi CPU Akan Memberikan Alamat Ke RAM Tapi Prosesnya Ke Case Dulu Dicek Baru Kalau Tidak Ada Ke RAM Berarti Saya Contohkan Read Address Jadi CPU Perlu Mengambil Instruksi Dan Data Dari RAM Misalnya Read Address Barisnya Dari Alamat RAM 6 Bit Jadi Ini Kolom Barisnya Kemudian Yang Atas Kolom Berarti Ini Alamat 0 00 00 00 00 0 Ini Alamat Nomor 3 00 00 11 Dan Seterusnya Sampai Alamat Nomor 63 Ini Alamat 63 Nomor Alamat Di Memorinya Berarti CPU Menghasilkan Read Address Untuk Baca Dari RAM Ya Biasa Kalau Baca Program Pertama Jalan Dia Dari Program Counter 0 Kemudian Setelah Itu Ambil Data Misalnya Dari Mana Nih 00 10 10 Misalnya Jadi Ini Instruksi Ini Datanya Terus Instruksi Selanjutnya Biasanya Sebelahnya Yang Nomor 1 Terus Nomor 2 Eh Nggak Ada Yang Nomor 2 Gini Ya Nomor 0 0 1 0 Kemudian Ambil Data Misalnya Dari Sini Lagi Oke Ini Misalnya Jadi Read Address Ini Adalah Alamat Yang Digenerate Oleh CPU Alamat Nanti Dari Mar Ini Untuk RAM Itu 64 Byte Berarti Untuk Alamat Lebarnya 6 Bit Dari Mar Nanti Disampaikan Ke Cache Dicek Di Cache Ada Atau Nggak Kemudian Kalau Nggak Ada Baru Ke RAM Jadi Ini Nanti Isinya 0 0 0 0 0 Yang Disini Nah Ini Dari 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 Counter Pertama Kemudian Taruh Di Mar Untuk Minta Ke RAM Sebelumnya Dicek Di Cache Dulu Nah Alamat Ini Yang Diminta Oleh CPU Nanti Akan Dipecah Sesuai Dengan Skemanya Kalau Pakai Direct Mapping Dipecah Menjadi 3 Begitu Jadi Ini Nanti Akan Dipecah Pecah Jadi Seperti Ini 00 Pecah Lagi 00 Pecah Lagi 00 Nah Dari Situ Dit Tentukan Tag Sebelum Tag Line Dulu Dicek Line Ke 00 Apakah Tag Nya 00 Kemudian Kalau Ya Ambil Word Yang Nomor 0 Word Pertama Seperti Ini Jadi Dari CPU Akan Ke Cache Dia Akan Langsung Cek Ke Line Nomor 0 Terus Dicek Tag Ternyata Kosong Berarti Kan Nggak Ada Di Cache Misalnya Baru Booting Cache Masih Kosong Atau Isinya Random Terus Cache Masih Kosong Itu Terus Berarti Miss Yang Ini Miss Ini Berarti Kan Pertama Itu Pasti Miss Dia Miss Karena Miss Berarti Harus Ke Memory Di Di Alamat Di Sampaikan Ke RAM Ini Nah Nggak usah lah Dari sini ya Langsung MAR Itu Langsung Nyambung Ke RAM Kemudian Ambil Yang Satu Block Bukan Satu Byte Dia Mintanya Satu Byte Dari CPU Tapi Dia Ngambilnya Satu Block Dari RAM Ke Cache Ini Diambil Semua Nah Ambil Kemudian Tempatkan Dimana Ini Taruh Dimana Line Berapa Ini Jangan Di Cut Copy Paste Nah Ini Taruh Di Line Berapa Ada Yang Tau Line 0 1 2 Atau 3 Line Berapa Ini Nyambung Gak Cek Nyambung Pak Tapi Bingung Pak Bingung Oke Kan Dia Minta Alamat 0 Nih Iya Kan Dari CPU Ini Contohnya CPU Nanti Akan Minta Alamat 0 Kemudian 10 Kemudian 1 2 Kemudian 11 Contohnya Kita Dari Awal CPU Minta Alamat Nomor 0 Terus Dari CPU Ke Cache Dari Cache Akan Dicek Alamat Nomor 0 Ada Nggak Di Cache Cara Ngecek Nya Gimana Alamat RAM Ini kan Address Alamat RAM Alamat RAM Dibagi Menjadi 3 Bagian Bagiannya Berapa Bit Disini 2 Bit Untuk Tag 2 Bit Untuk Line 2 Bit Untuk Word Jadi Linenya Isinya Adalah 00 Tag Nya 00 Word Nya 00 Berarti Dari Cache Dia harus Mengecek Line Nomor 00 Karena Dia Kemasukan Alamat Ini kan Dia Cek Line Nomor 0 Ini 00 Cek Apakah Tag Nya 00 Karena Tag Nggak 00 Ini Masih Kosong Berarti Miss Berarti Harus Ambil Dari Memory Memory Ambil Dari Memory Blok Nomor Berapa Blok Nomor Nomor Dari Alamat Nya 00 00 Blok Nomor 0 Gitu Yang Blok Ini Atau Yang Dimintakan Ini Dia Minta Yang Ini Yang Byte Ini Yang Diminta Oleh CPU Tapi Diambil Satu Blok Semuanya Jadi Ini Diambil Semuanya Empat Empat Kemudian Ditaruh Dimana Di Cache Ditaruh Di Line Berapa Tadi Line 0 Sesuai Dengan Alamat Yang Diberikan Oleh CPU Tadi Kan Sudah Dihitung Nih Dia Harusnya Di Line Nomor 0 Berarti Dari RAM Itu Ke Cache Tempatkan D-Line Nomor 0 Gini Enggak Kelihatan Bentar Copy Paste Nah Taruh Disini Satu Blok Karena Line 0 Jadi Taruh D-Line Nomor 0 0 0 Lain Nomor 0 Kemudian Tag Setelah Ambil Dari RAM Tag Di Update Nah Harus Di Update Tag Jadi Tag Di Update Menjadi Ini 0 0 Sesuai Dengan Alamat Baltimore Setelah Di Line ät Cont 건� Lain Oh ini Berarti Line Nomor Nol Ini итесь Service Bloc RAM Nomor 00 00 Nah Ini treasuresline débute Cr Nazi blok yang mana blok kosong-kosong kosong-kosong yang ini kan isinya sama kan jadi isi case itu salinan dari RAM gitu Oke sampai sini belum selesai karena dari CPU kan minta alamat nomor nol jadi wordnya yang nomor nol nih yang paling depannya yang paling depan ini 1 byte taruh di MBR dah baru selesai Oke sampai sini ada pertanyaan dulu ini detailnya sih tapi nanti kalau di ujian paling soalnya seperti ini aja jumlah RAM terus jumlah eh lain kemudian untuk pengalamatannya gimana Hai dia yang detailnya nggak ada lanjut Oke terus eh lanjut ya dari CPU dia minta misalnya data alamat nomor 10 001010 berarti di alamatnya kita bedah lagi untuk mendapatkan eh lain mana yang perlu dicek tag-nya jadi lainnya nomor 10 tag-nya kosong-kosong wordnya 10 Hai hati nih alamatnya berubah nih dari MR nya dia minta eh gimana 1010 1010 Oke minta ke case nih minta ke case selamatnya dimasukkan ke case nanti oleh case akan dipecah jadi tiga akan dipecah jadi tiga terus dicek di lain nomor 2 nah ini diakan 1 kosong lain nomor dua lain nomor 2 ternyata masih kosong belum ada isinya berarti ambil dari RAM ambil dari RAM yang alamat tersebut kosong-kosong Hai satu kosong kemudian satu kosong yang ini yang dia minta F1 F0 jemangkan kalau yang di dari RAM yang ditransferkan satu blok jadi semuanya ikut dikirim ke case ini di copy taruh di cache taruh di mana di lain satu kosong disini nah kemudian di update tag-nya tag-nya kosong-kosong Hai ini jadi lain pada case ini lain nomor 2 itu adalah salinan blok nomor 2 kosong-kosong satu kosong di RAM di memori kemudian yang diminta tadi alamat nomor 10 berarti offsetnya kan 2 nih wordnya nomor 2 kosong-kosong satu dua nah ini yang dikirim ke Hai CPU ke MBR FO itu kan dia minta alamat nomor 10 kemudian panjang ceritanya pokoknya sampai CPU dapat datanya F0 ya kan alamat 10 kan kosong-kosong satu kosong terus satu kosong nih nih bacanya ini baris baru kolom ya jadi disini tuh alamat nomor 10 kosong kosong 1 kosong 1 kosong 1 kosong Hai evo ke CPU oke terus lanjut lagi ini masih mis biasa kalau pertama jalan kan belum ada datanya di cache berarti mis sebentar lanjut kemudian CPU minta alamat nomor 1 jadi dia minta ini channel di RAM dan ini alamat nomor 1 nih kosong-kosong-kosong-kosong-kosong-kosong-satu berarti untuk C0 mungkin ini instruksi selanjutnya berarti MR diisi Hai alamatnya kemudian ke cache dicek apakah sudah ada di cache gitu alamatnya kan kosong-kosong kosong kosong kosong-kosong-kosong-kosong-satu oke terus dia cek lain nomor 0 tag nya di cek apakah 0 ya karena iya berarti datanya sudah ada di cache pada lain 0 tinggal diambil word keberapa word ke satu itu berarti yang diinginkan adalah word ke satu 0 1 2 3 yang ini yang diminta Hai berarti ini di kasihkan ke CPU gitu Hai nah ini baru hit di cache ada berikutnya dia minta alamat nomor 2 kosong kosong kosong-kosong-kosong-satu kosong berarti dibagi tiga line 0 tag nya 0 nah ini udah ada nih line 0 tag nya 0 minta word yang kedua berarti yang diminta FF nanti FF taruh di MBR nanti nanti hit lagi Hai dan seterusnya ini berarti dia minta alamat nomor 11 line nomor 2 tag nya 0 nah nilai nomor 2 tag nya 0 berarti nih hit lagi Hai dan seterusnya oke kayak gitu eh sampai sini ada pertanyaan untuk prosesnya ini yang direct mapping hai 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 Kemudian untuk kelemahannya adalah kalau alamat yang diberikan itu dipetakan ke line yang sama Itu akan terjadi miss, jadi trashing Jadi bolak-balik dari RAM ke cache Anda bisa mencontohkan dua alamat yang akan menyebabkan miss terus menerus Cari dua alamat yang mappingnya ke line yang sama Coba, ada yang bisa Ini tadi sampai sini Oke, yang bisa menempati line 0 ini blok nomor berapa nih Gitu aja Yang bisa menempati line nomor 0 ini blok memori nomor berapa saja Pilih dari 0 sampai 15 Pilih dari 0 sampai 15 Yang belakangnya 0, 0 Berapa kira-kira Yang bisa menempati baris ke 0 Ayo Saya tidak ada yang tahu nih Antara 0 sampai 15 Ini kan 4 bit nih Terus yang bisa menempati line nomor 0 Ini kan yang belakangnya kosong-kosong Misalnya blok nomor 0, ini belakangnya kosong-kosong Terus blok nomor 4, belakangnya kosong-kosong Nah ini nanti akan menempati line 0 ini blok nomor 4 Ya kan, kan line-nya disini nih Yang di tengah ini line Kemudian 8 Ini nanti akan menempati blok nomor 0 Dan seterusnya Blok 12 menempati blok nomor 0 Jadi kalau ada 2 blok Yang dipanggil Perbarengan Atau bergantian Dan mapping-nya ke line yang sama Nanti akan terjadi Miss Terus menerus Jadi istilahnya tracing Tracing itu Apa ya Banyak waktu yang terbuang untuk Transfer data Jadi gak kerja-kerja Tracing Contohnya kayak gini Nah ini kita ambil Misalnya Alamat 8 Misalnya 1 kosong Kosong-kosong Kosong-kosong Nah ini nanti jadi Miss Kemudian Panggil lagi yang Tag yang berbeda Kosong-kosong 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 Satu Kosong Mis lagi Satu kosong Kosong-kosong Kosong-satu Mis lagi Dan seterusnya Nah kalau 2 alamat ini Menempati line yang sama Nanti akan miss Ini nanti miss Kemudian Ini juga miss lagi Cash-nya Miss lagi Ini miss lagi Misalnya ini tadi sampai Kosong-kosong Kosong-kosong Kosong-satu Itu hit Kemudian dia panggil Satu kosong Kosong-kosong Kosong-kosong Ini blok nomor 8 Berarti menempati line 0 Tegnya beda Tegnya 2 Berarti ambil blok nomor 8 Misalnya dia panggil alamat Ini ya Yang blok nomor 8 Taruh di Line nomor 0 Taruh sini Kemudian update Tag-nya jadi Satu kosong Ini kan Berarti yang line 0 Ini mewakili Salinan dari Blok nomor 8 Satu kosong Kosong-kosong Yang ini Miss Karena gak ada di cache Kemudian dia panggil Alamat nomor 2 Nih Kosong-kosong Kosong-kosong Satu kosong Berarti miss lagi Karena gak ada di cache Cek Line nomor 0 Ternyata tag-nya Beda Yang diminta 0 0 Tag-nya yang di cache Satu kosong Berarti ini miss lagi Berarti Sama lihat tadi Ini di Ambil lagi bloknya Timpa yang lama Gitu Ini harus di habis dulu Nah kayak gini Timpa yang lama Terus tag-nya update Jadi Kosong-kosong Ini yang diminta tadi Alamat nomor 2 Kosong-kosong Kosong-kosong Satu kosong Kemudian Minta lagi Alamat nomor Berapa nih 32 33 Alamat nomor 33 Miss lagi Karena dia Cek line 0 Tag-nya Harusnya Dia minta Satu kosong Ternyata tag-nya Beda Berarti ini miss lagi Berarti Ambil lagi Yang Blok nomor 8 Ini Kemudian Replace Yang disini Nah Begitu seterusnya Nah ini Pola alamat Yang menyebabkan Miss Jadi alamat Yang berbeda Tag-nya beda Tapi dia Menempati line Yang sama Nah kalau berganti-gantian Ini akan Miss terus menerus Oke Itu yang Kelemahan dari Direct mapping Sampai sini Ada pertanyaan Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati oke, belum ada atau bingung oke, kalau mau nanya silakan aja atau bisa di chat oke, kemudian saya lanjut ke asosiatif yang full ini copy ke sini nah, kalau yang asosiatif satu blok di ram itu bisa ke line manapun yang kosong jadi lebih fleksibel kemudian tidak ada tracing berarti yang disini line nya hilang tinggal tag gini jadi dari alamat ram nanti dibagi menjadi dua bagian yang belakang untuk id word nya word keberapa dari satu blok itu kemudian yang depan untuk tag nya untuk yang asosiatif line ini tidak dipakai jadi line case ini tidak dipakai sebagai id untuk alamat ram jadi pakai tag semuanya misalnya tadi seperti ini untuk read address nya ini saya update lagi ini harusnya misalnya seperti ini ini masih kosong kemudian pertama dia minta alamat 0 ini juga masih kosong berarti dari sini alamat ram nya itu ke cache dipecah menjadi dua bagian seperti ini dia cari tag yang 4 bit itu kosong 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 di semua line di cache nah ini cache nya ini masih kosong kan jadi cari semua ternyata masih kosong semua baru ke ram jadi yang pertama pasti miss ya biasa pertama pasti miss karena cache nya kosong terus ambil dari ram satu blok yang memuat yang memuat alamat nomor 0 ini satu blok di kirim ke cache tempatkan dimana ini dimanapun nih jadi boleh dimanapun gak harus di awal ini supaya urut aja karena masih kosong semuanya yaudah tempatkan paling awal yang masih kosong kemudian jangan lupa update tag nya nah ini untuk menghubungkan asosiasi dari line di cache dengan blok di ram di tag nya kosong 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 nah nih tag nya full nih ya karena yang line ini gak dipakai jadi tag nya ini adalah alamat atau nomor blok nya nomor blok di ram kemudian ambil word nya word nomor 0 taruh di mpr lanjut dia minta alamat nomor 10 kosong kosong satu kosong satu kosong kesini cek di cache cek tag nya jadi kan dibagi 2 kosong kosong satu kosong satu kosong ini berarti tag nya kosong kosong satu kosong word nya ke word kedua oke cek di cache semuanya semua baris di cek gak ada yang kosong kosong satu kosong maka harus ke ram blok nomor 2 yang ini taruh di cache taruh dimana dimanapun karena ini full asosiatif saya taruh di yang kosong kedua oke kemudian tag nya jangan lupa di update tag nya tadi kosong kosong satu kosong ini terus ambil word kedua 012 F0 terus kirimkan ke cpu ke cpu oke lanjut terus dia minta alamat nomor satu kita bagi aja langsung ya tag nya kosong 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 word nya satu berarti cari di cache yang tag nya kosong 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 ini sudah ada berarti hit ini yang kedua hit ini nah saya update dulu ini tadi miss yang ini hit karena tag nya ada di cache kemudian alamat ke 4 0100 kosong kosong nah ini cari di cache gak ada yang tag nya 01 eh 100 kosong kosong yang tag nya 8 disini gak ada berarti harus ke memori blok nomor 8 ini di copy ke cache taruh sini kemudian tag nya jangan lupa di update 100 kosong kosong ini untuk yang alamat ke 4 nih di baru pertama miss kemudian berikutnya 100 100 100 berarti ini blok nomor 8 tag nya 8 kemudian word nya nomor 1 cari tag nya 100 ini ada berarti ini hit yang alamat berikutnya hit kemudian berikutnya 00 00 11 berarti ini blok nomor 0 00 cari di cache nah tag nya ada berarti ini hit lagi oke itu yang full associative prosesnya lebih lama ya karena harus membandingkan satu per satu oke disini tidak terlihat karena cache nya sangat kecil kalau cache nya besar berarti yang dibandingkan itu ada banyak kemudian untuk yang associative dia bisa menghindari tracing yang ada di direct jadi tidak tergantung dengan nomor lain dia bisa menempati dimanapun oke kemudian kalau cache nya penuh misalnya disini dia minta lagi blok yang berbeda misalnya blok 1 1 1 1 1 0 ini alamatnya berarti nanti miss kan belum ada dia minta blok nomor 15 terus ini misalnya kemudian ini di update blok nomor 15 kemudian minta lagi yang blok yang lain nah ini nanti penuh maka nanti ada algoritma untuk replacement untuk penggantian untuk mencari salah satu lain yang akan diganti yang jadi korban oke jadi itu untuk yang full associative yang dipakai tag saja tag nya full jadi tag ini sama dengan nomor blok di ram yang direct yang tadi itu gabungan tag dengan line jadi gabungan tag dengan line jadi satu blok harus menempati satu line tertentu tidak bisa pindah-pindah kalau yang associative ini bisa ke manapun manapun yang kosong atau manapun yang tadi digantikan kalau penuh ini berarti ada salah satu yang dikosongkan baru tempatkan ke situ oke yang full associative ada pertanyaan pak untuk replacement nya itu ada aturan khususnya apa buat ngegantinya itu ada nanti di belakang kita bahas oke pak oke terus untuk satunya lagi set associative itu gabungan antara direct jadi set nya sudah ditentukan itu direct dia harus ke set itu gak boleh kemana-mana kemudian di dalam set itu sifatnya associative jadi bisa menempati line manapun di dalam satu set jadi yang set associative ini gabungan antara direct dengan full associative nah untuk yang set associative itu harus ada informasi ukuran set nya set set associative mapping misalnya two way karena case kita cuma 4 baris 4 line kalau four way berarti sama dengan full associative jadi nanti alamat ram nya dibagi menjadi tag kemudian set kemudian word word keberapa berarti kita isi dulu yang tag nya sisa set nya set itu sama dengan line dibagi dengan k nya jumlah line bagi dengan k nya jumlah line ada 4 dibagi dengan k nya 2 berarti tinggal 2 ada 2 set untuk mengalamati 2 set butuh 1 bit itu ini 1 berarti kemudian word nya 2 nah sisanya untuk tag oke terus untuk contohnya read address nya sama kita samakan saja read address nya cuma yang hit miss nya saya update lagi ini juga di hapus dulu oke kemudian untuk set nya nah itu dari nomor line nah nomor line itu untuk set karena set nya 1 bit berarti nomor line yang paling depan untuk nomor set nya dari bit untuk line itu digeser ke depan untuk nomor set nya terus saya tuliskan untuk set nya sini aja ini set nomor 0 0 1 itu itu jadi karena karena 1 set itu 2 line maka 1 bit yang belakang itu di hilangkan aja nah jadi ini set nomor 0 2 baris ini kemudian yang bawah 2 baris itu set nomor 1 gitu jadi block memory bisa menempati 2 line bisa pilih antara 2 line dalam 1 set gampangnya dari nomor line ini hapus bit yang paling belakang kalau 2 way berarti hapus 1 bit kalau 4 way hapus 2 bit dan seterusnya karena ini kan 1 bit itu dari line kurangi karena dibagi dengan kanya kurangi 1 oke kita lanjut untuk contohnya read address alamat nomor 0 berarti dari sini miss ambil dari ram seperti biasa nah taruh di set nomor mana nah setnya itu dihitung dulu disini dibagi 3 kosong 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 terus kosong 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 ini kan dibagi 3 jangan lupa ada yang digeser karena untuk setnya jadi untuk setnya 1 bit jadi tagnya kosong 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 kemudian setnya set nomor kosong wordnya kosong kosong ini berarti cek di set nomor 0 nah ini set nomor 0 2 line ini kemudian cari yang tagnya kosong 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 gak ada masih kosong ngeceknya cukup 2 kali ya gak semuanya kalau gak ada berarti miss ambil dari ram ambil dari ram taruh di set nomor 0 kita gak pakai line lagi pakainya set set nomor 0 taruh yang atas atau bawah terserah pokoknya di set nomor 0 atas bawah terserah biasanya yang kosong pertama aja terus tag di update tag nya kosong 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 ini oke terus lanjut kosong 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 itu alamatnya yang diberikan oleh CPU yang diminta ini pasti miss lagi belum ada di cache bloknya jadi dibagi tiga dari alamat kosong 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 ini berarti tag nya kosong kosong 1 set nomor 0 word nomor 2 1 kosong berarti cek set nomor 0 disini dua lain ini kemudian cari yang tag nya kosong kosong 1 gak ada berarti miss ambil dari ram yang alamat nya blok kosong kosong 1 kosong yang ini taruh di set nomor berapa set nomor 0 dimanapun tapi karena yang kosong cuma 1 disini terus di update tag nya tag nya kosong kosong 1 oke terus selanjutnya dia minta alamat nomor 1 00 00 01 dibagi 3 berarti set nomor 0 ini ngawang aja ya set nomor 0 tag nya 000 ada disini set nomor 0 cari yang tag 0 00 ada disini cukup mencari 2 baris saja kemudian ini berarti hit hit kemudian alamat baru lagi diberikan alamat nomor 32 berarti cari di set nomor 0 tag nya 100 ini miss belum ada di cache berarti ambil yang dari ram nanti tempatkan di set 0 kemudian tag nya isi 100 kayak gitu diambil dari ram 100 ini oh iya set 0 udah penuh nih kan ini nanti ditaruh nya di set nomor 0 nih yang bit ke berapa nih bit ke 4 ini kan untuk nomor set nya nih id set nya karena set 0 udah penuh maka ada yang harus ditarik nanti algoritmenya di belakang ya banyak macam macam nya nanti data ini ditarik untuk masuk blok baru blok yang lama ditarik kemudian tag nya jangan lupa di update jadi 100 ini kemudian selanjutnya 10 000 nah ini set nomor 0 cari di set nomor 0 yang tag nya 100 udah ada berarti ini hit kemudian alamat nomor 3 set nomor 0 cari yang tag nya 000 gak ada berarti ini miss berarti ambil dari sini dari ram terus nah ini set 0 dipakai semua harus ada satu yang dikorbankan ini saya pakai algoritma yang paling lama di case jadi yang sudah lama ditarik yang masih baru gak yang paling lama di access terus ini update tag nya terus dia minta 111 110 berarti ini di set 1 cari yang tag nya 111 gak ada berarti ambil dari ram ini miss lagi ini karena beda jadi blok nomor 15 taruh di cache set nomor 1 kemudian tag nya 111 oke itu contohnya untuk yang set asosiatif keuntungannya dia gak akan tracing tadi kan oh ya disini ada contoh yang hilang ya tadi kayaknya kehapus setelah ini misalnya dia minta alamat 00 00 00 10 ini kan tadi ini pasti miss dulu terus ini hit kemudian ini hit lagi yang yang ini karena dia sudah ada di cache set nomor 0 kemudian tag nya 000 kalau yang direct tadi kan miss terus kalau mapping nya ke line yang sama kalau ini mapping nya ke set yang sama itu masih bisa hit kalau cuma 2 aja nih 2 berganti-gantian ini masih hit ini mapping nya ke set yang sama karena 1 set ada 2 line itu oke itu contoh untuk yang set asosiatif oke ada pertanyaan dulu untuk yang set asosiatif mapping gak ada ntar kalau gak ada kita lanjut ke slide nya nanti kalau ada waktu gak ada ya atau besoknya lagi lah terakhir kita latihan soal untuk cache oke kita lanjut untuk replacement jadi kalau direct tidak perlu replacement karena langsung ditarik aja kan kan satu block menempati satu line tertentu berarti tidak ada pilihan berarti line yang sudah ada isinya langsung dikosongkan untuk ditempati block yang baru untuk yang replacement ini adanya di asosiatif dan set asosiatif karena satu block di ram dia bisa menempati beberapa line jadi ada pilihannya berikut algoritmanya yang pertama LRU least recently used berarti block yang paling lama tidak dipakai itu akan ditarik akan dikosongkan untuk ditempati block yang baru ini yang paling populer kemudian berikutnya vivo first in first out bedanya apa ini oke kalau yang vivo ini berdasarkan giliran aja murni giliran yang paling lama kalau yang LRU ini pakai reference jadi kalau dia udah lama tapi dipanggil lagi maka jadinya dia gak yang paling lama dia akan di refresh lagi di update lagi jadi dia yang terakhir di refer itu dia akan di update lagi jadi yang terbaru jadi tiap dipanggil itu dia jadi terbaru untuk yang LRU kalau yang vivo ini murni giliran yang paling lama yang akan ditarik meskipun meskipun baru saja di refer di refer itu di alamatnya di refer lagi dipanggil lagi dipanggil oleh cpu itu gak akan di apa ya gak akan dipedulikan pokoknya yang paling lama di cache itu akan ditarik ini yang vivo kalau yang LRU meskipun dia paling lama tapi kalau dipanggil terus-menerus dia gak akan ditarik karena dia pakainya reference jadi yang paling lama gak dipanggil itu yang akan ditarik kalau ini vivo ini usia kalau yang LRU ini dipanggil usianya dari pemanggilan kalau vivo usianya dari waktu waktu pertama kali masuk ke cache bedanya disini nah ini kalau LRU pakai reference misalnya bloknya masuk 1234 kemudian masuk lagi blok nomor 5 harusnya kan blok nomor 4 yang diganti eh bentar yang terlama kan blok nomor 1 masuknya 1234 kemudian masuk nomor 5 blok nomor 1 harusnya yang diganti ini kalau yang vivo terus kalau yang LRU masuknya 1234 kemudian 1 dipanggil lagi baru ada lagi blok nomor 5 mau masuk nah yang satu ini gak akan diganti karena satu ini terakhir kali baru saja dipanggil jadi yang paling lama gak dipanggil yang nomor 2 itu yang LRU ini pakai reference kalau vivo sama saja nomor 1 yang tadi yang ditarik masuknya misalnya 1 2 3 4 1 dipanggil oleh CPU datanya terus mau masuk line baru nomor 5 misalnya nah yang akan diganti adalah nomor 1 nah dia yang paling lama di cache gak peduli apakah baru saja dipanggil atau enggak oke kemudian LFU ini yang least frequently use ini pakai counter jadi tiap dia di refer oleh CPU diminta oleh CPU maka counternya akan naik pakai counter jadi tiap baris ada counternya berapa kali dia sudah dipanggil oleh CPU nanti yang sebagai korban adalah yang counternya paling sedikit yang jarang dipanggil lagi oleh CPU itu itu untuk yang algoritmanya jadi ada LRU Vivo LFU yang paling banyak dipakai LRU ada satu lagi random ini ada random aja kemudian rate policy nah rate policy ini kaitannya kalau ada operasi tulis kalau baca gak masalah karena isi dari cache itu sama dengan RAM kan isi dari satu line kan sama dengan satu blok di RAM kalau dibaca saja gak masalah karena di cache gak akan berubah isinya tapi kalau ada operasi penulisan berarti nanti berbeda isi di cache itu sudah di update yang di RAM ini harus di update juga biar sama nanti rate policy nya ada dua kita lihat lagi yang skema di RAM dan cache nah kayak gini kalau cuma operasi baca gak masalah karena dari blok di RAM ke cache itu sama isinya sama tapi kalau dari CPU operasi tulis maka nanti isinya akan beda cache dengan RAM CPU nulisnya kemana ke cache cekali kalau ya ke cache dulu harusnya ke cache dulu kalau di cache gak ada kan ambil dari RAM ke cache lagi jadi di cache selalu ada selinanya nah untuk kooperasi tulis CPU nulis ke cache nah kemudian ini harus di update ke RAM nah rate policy nya ada dua jadi kebijakannya ada dua macam bisa write back jadi ntar saya lupa bisa write back ini nulisnya terakhir bisa write true write true itu apapun yang ditulis di cache akan di copy lagi ke RAM ini yang write true jadi semua perubahan di cache itu langsung di update ke RAM yang write true ini paling simple tapi lebih kinerjanya lebih lambat karena tiap penulisan itu harus ke RAM ini write true kalau yang write back ini kinerjanya lebih bagus karena untuk nulis ke RAM itu terakhir write back ini terakhir berarti kalau line di cache mau di replace baru di update ke RAM itu ini yang write back sama misalnya kalau kalian copy file ke flash drive dari harddisk nah itu biasanya pakai write back jadi sambil selingan aja kalau langsung dicabut itu belum bisa walaupun dari OSnya sudah menyatakan file nya sudah di copy semua tapi ada yang masih di cache itu nanti yang terakhir yang ditulis oleh karena itu kalau mau nyabut flash drive kan di eject dulu jadi diselesaikan penulisannya ke flash drive itu pakai rentek cloud write through ini langsung nih harus ya tiap nulis ke cache itu harus tulis ke RAM juga jadi penulisannya double tiap operasi tulis itu double tulis di cache dan tulis di RAM kalau writeback tulis di RAM sekali sekali di akhir saat line di cache itu mau diganti oke oke kemudian ini properti yang lain ukuran line sama dengan ukuran block ini tergantung dari organisasi komputer ya kemudian cache multi level 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 sekarang 3 level yang internal itu level 1 level level 2 biasanya yang external level 3 nah ini perbandingan heat ratio untuk level l1 yang berbeda ini yang l1 nya 8 kilo yang garis putus putus yang 16 kilobytes kemudian yang disini ukuran yang level 2 nya yang efisien sama kayak tadi cari dengkul nya dimana cari lutut nya dimana disini jadi kira kira untuk L1 8 atau 16 kita cari yang paling efisien yang level 2 nya 64 64 kb sudah efisiennya 0,94 hit ratio nya level 1 bisa 16 atau bisa 8 terus level 2 makin besar makin mahal ya paling nambahnya sedang melanda ini jadi meskipun level 1 nya kecil hit ratio nya bisa tetap bagus kalau dibantu dengan case level 2 yang kapasitas nya cukup 32 atau 64 kb ini yang ukuran case level 2 nya disini sudah gak ada perbedaan yang level 1 nya 16 kb atau 8 kb kemudian untuk isinya bisa unified jadi data dan instruksi jadi satu sama dengan RAM bisa juga split nah split case ini dipakai di case level 1 jadi ada case untuk instruksi ada case untuk data ini biasanya di level 1 karena langsung terhubung ya register di dalam cpu jadi yang case untuk instruksi langsung ke instruction decoder misalnya case untuk data langsung ke alu nah ini keuntungan kerugiannya untuk yang unified itu hit rate nya lebih tinggi karena campuran ya antara data dan instruksi jadi satu untuk yang split case ini supaya langkah fetch instruksi dan fetch data bisa dilakukan bersamaan karena case nya ada dua kan ada satu untuk data satu untuk instruksi berarti untuk fetch nya bisa dilakukan bersamaan ini untuk pipelining ini nanti dibahas di setelah UTS contohnya diagram block untuk pentium 4 dari sistem bus ini sistem bus kan hubungannya ke ram atau masuk ke case level 3 1 megabyte kemudian ke case level 2 kemudian ke case level 1 nah level 1 nya udah dipisah nih level 1 untuk data ini nanti langsung ke register nah register nya ada banyak ya ada untuk integer ada untuk floating point nah register nanti ke alu kemudian untuk yang instruksi diterjemahkan dulu baru disimpan di case level 1 untuk instruksi kemudian nah langsung ke sini untuk execution logiknya control unit nya nah ini integer register file ini register untuk integer ini register untuk floating point untuk yang ya floating point yang koma-komaan kemudian ini alunya nah alunya ada banyak untuk penambahan pengurangan yang kompleks atau yang floating point yang disini terus ini untuk load dan store ini diagram block nya kemudian apalagi ya kalau ada strip ini berarti lebarnya lebar dari bass nya ini 256 bit ini 64 bit berarti 256 bit itu satu block nya satu block nya 256 bit 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 5 32 ada 32 byte dalam satu block jadi kalau antar RAM ke cache ini per block ya kan kemudian udah sampai dari cache ke CPU ke register itu ukurannya satu word ya sesuai dengan ukuran register nya oke itu saja untuk materi tentang cache nanti untuk latihan kalau ada waktu ya di akhir pertemuan ke 7 untuk latihan hitung-hitungan untuk cache oke sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup udah lewat 10 menit ya oke kalau tidak ada sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih